Berjalan kaki ke pasar Bekasi, calon wali kota Bekasi yang diusung PKS dan Gerindra ini kampanye ditemani wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Ya, para pedagang dan pengunjung pasar antusias sambut keduanya. Bahkan banyak yang meminta foto bersama Sandiaga Uno. Selain diusung partai yang sama saat pemilu, kehadiran Sandiaga Uno adalah untuk membangun kerjasama baik dengan wilayah tetangga. Di sini dilihat ya memang aktivitas di masyarakat tinggi di bidang ekonomi dan yang perlu kita perhatikan bagaimana UKM-UKM itu bisa naik peras. Saya melihat ini penting buat Bekasi karena tentunya sebagai daerah yang berdetangga sama DKI, kita harus saling menunjang. Nur Suprianto adalah salah satu kader yang dibanggakan partai keadilan sejahtera. Di pilkada tahun ini ia berhadapan dengan petahana yaitu Rahmat Effendi dan Tri Adianto yang diusung partai Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura dan Demokra. Ya, meski hanya diusung dua partai, Nur tetap optimistis. Selain usung program sendiri, ia juga akan gandeng pimpinan DKI Jakarta untuk bermitra dalam program kewirausahan. Termasuk pembangunan pasar modern yang menguntungkan pedagang kecil menengah. Bekasi baik secara ekografis maupun demografis, ini tidak terpisahkan dengan Jakarta. Saya menarap ke depan antara Bekasi dan Jakarta ini akan menjadi mitra terbaik. Syukur, Alhamdulillah, kalau saya juga menang, saya akan bersama dengan Bansadi, tentu akan menjadi mitra yang solid untuk mensejahterakan masyarakat Bekasi. Jadi program OKOC juga diterapkan di Bekasi ya? Insya Allah, itu terbaik. Terima kasih telah menonton!